Rusia meluncurkan pesawat penyelamat untuk dua kosmonotnya beserta astronot NASA pada Jumat 24 Februari 2023. Pengiriman tersebut untuk menyelamatkan awak kapsul Soyuz yang sebelumnya mengalami kebocoran saat diparkir di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Sebelumnya kapsul direncanakan tiba di lab yang mengorbit pada hari Minggu 26 Februari 2023. Sementara kebocoran kapsul disebabkan oleh mikrometeorit yang menusuk radiator eksternal yang mengakibatkan cairan pendinginnya terkuras. Hal serupa juga sempat terjadi di kapal kargo Rusia yang tengah berlabuh pada awal bulan ini. Sementara, mikrometeorit tersebut telah membuat kapsul Soyuz berlubang di beberapa titik. Pusat pesawat penyelamat sampai pada orbit yang dituju, lantas para pejabat memisahkan awak dari NASA dan Rusia lantaran alasan keselamatan apabila para awak menggunakan kapsul Soyuz saat kembali ke bumi. Akhirnya, Frank Rubio dari NASA akan kembali ke bumi menggunakan kapsul kru SpaceX yang berlabuh di Stasiun Luar Angkasa. Sementara Sergei Prokopiev dan Dmitry Petylin dari Rusia tetap ditugaskan dengan kapsul Soyuz mereka karena kemungkinan besar tidak perlu kembali ke bumi dengan cepat. Pihak Rusia mengklaim bahwa kapsul Soyuz yang rusak akan kembali ke bumi tanpa seorang pun di dalamnya pada akhir Maret. Setelah itu, pesawat akan diperiksa kembali oleh para insinyur. Terima kasih telah menonton!